Jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan nilai dari sinus sudut P maka terlebih dahulu perhatikan disini nanti itu kita menggunakan aturan cosinus. Jadi kita menggunakan aturan cosinus. Nah berarti nanti disini kita peroleh yaitu untuk yang ini. Nah kita menggunakan aturan cosinus. Nah berarti nanti perhatikan. Nah disini berarti untuk cosinus P nya. Nah cosinus P nya itu sama dengan apa? Nah itu sama dengan yang pertama berarti ini sesuai dengan aturan cosinus berarti PQ kuadrat. PQ kuadrat kemudian kita kurang kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan dengan PR kuadrat. Nah PR kuadrat kemudian kita kurangi dengan RQ kuadrat. Nah seperti itu. Kemudian disini kita bagi dengan apa? 2PQ kali 2PQ kemudian kali dengan PR seperti itu. Nah selanjutnya perhatikan. Ini sesuai dengan aturan dari cosinus. Kemudian disini kita surah ketahui nilainya. PQ nya itu sendiri sama dengan 4 berarti ini adalah 4 kuadrat. Nah kemudian kita tambahkan dengan PR nya itu adalah 6 berarti ini 6 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan RQ nya itu adalah berapa? 2 akar 7 kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan. Nah disini adalah 2. Kemudian kali dengan 4 kita kali dengan 6 seperti itu. Kita lanjut disini berarti disini cosinus P nya itu sama dengan. Nah perhatikan berarti disini adalah 16 tambah 36. Nah kemudian kita kurangi dengan 2 dikali dengan 2 akar 7 dikuadratkan. Itu sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28. Kemudian disini kita bagi dengan. Nah yang itu hasilnya adalah 48. Nah berarti disini kita peroleh sama dengan 24 per 48. Nah itu sama dengan 1 per 2 seperti itu. Nah berarti nanti disini kita tentukan untuk arco cosinus yaitu disini apa? Yaitu disini arco cosinus dari 1 per 2 seperti itu. Artinya disini kita menentukan apa? Artinya kita menentukan sudut yang dimana kita. Maksudnya cosinus dari sudut tersebut itu hasilnya adalah 1 per 2. Nah itu sudut berapa itu? Nah jadi sudut yang cosinusnya 1 per 2. Hasil cosinusnya adalah 1 per 2. Jika kita merujuk dari sudut yang berada kuadratkan 1. Kita peroleh itu cosinus berapa? Yaitu adalah sudut dari 60 derajat. Seperti itu. Nah sudut dari 60 derajat. Berarti disini apa? Nah 60 derajat ini adalah nilai P nya. Berarti P nya itu sama dengan 60 derajat. Seperti itu. Nah langkah selanjutnya disini nanti kita perhatikan. Kita sudah tahu nilai P nya adalah 60 derajat. Berarti disini kita sudah bisa menentukan nilai dari sinus sudut P nya. Berarti untuk sinus P nya itu sendiri. Nah itu sama dengan sinus dari 60 derajat. Sinus dari 60 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah jadi untuk sinus dari P nya itu adalah 1 per 2 akar 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.